Setelah kepala sekolah diobservasi, kemudian membuat rencana dokumen tindak lanjut, selanjutnya adalah belajar. Nah setelah belajar, maka kepala sekolah harus melakukan refleksi. Nah setelah itu refleksi dinilai oleh pengawas, maka nanti bisa 100%. Nah sekarang bagaimana cara kepala sekolah melakukan refleksi, maka ikuti tutorial berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, channel Sobat Pembelajar, Sobat Pembelajar. Sekalian kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kepala sekolah mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Seperti yang pernah saya jelaskan bahwa praktek kinerja, baik guru maupun kepala sekolah itu sama tahapannya. Yang pertama itu adalah observasi, yang kedua itu tindak lanjut, yang ketiga adalah refleksi tindak lanjut. Nah sekarang kita sudah masuk ke tahapan ketiga, yaitu refleksi tindak lanjut ini dengan cara mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Nah bagaimana caranya? Mari kita belajar bersama-sama. Saya sudah masuk di akun kepala sekolah di menu pengelolaan kinerja. Kemudian klik kepala sekolah, jangan klik sebagai pejabat penilai kinerja, tetapi sebagai pegawai. Karena kita sedang dinilai sebagai pegawai oleh pengawas selaku tim kerja kepala dinas. Klik sebagai pegawai, nah disini ada progres 75 persen ya. Itu berarti kepala sekolah belum membuat refleksi tindak lanjut. Klik saja cek praktek kinerja. Nah perhatikan disini untuk observasi ini sudah jentang hijau, kemudian pelaksanaan observasi oleh atasan juga sudah jentang hijau, dokumen tindak lanjut juga sudah jentang hijau. Nah sekarang dokumen refleksi tindak lanjut yang belum jentang hijau masih terkunci. Maka kita klik saja isi dokumen untuk mengisi refleksi tindak lanjut. Nah yang perlu diperhatikan untuk mengisi refleksi ini, paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Apa inspirasi yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut. Inspirasi ini adalah apa yang sudah dipelajari dalam upaya tindak lanjut. Upaya tindak lanjut itu apa? Belajar. Jadi setelah diobservasi, kan ada kelemahan dan kelebihan, maka kepala sekolah itu melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut itu tidak lain adalah belajar. Nah belajar ini bisa belajar secara mandiri, belajar melalui BMM, belajar dengan teman sejawat, baik offline maupun online, itu namanya tindak lanjut. Nah apa inspirasinya? Itu berarti pelajaran apa yang telah kita peroleh. Nah setelah inspirasi, ini berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktek Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang Anda lakukan. Artinya apakah sudah diterapkan? Kalau sudah diterapkan sejauh mana penerapannya? Jadi yang ini itu pelajaran apa yang sudah dapat Anda ambil ketika sudah melakukan pembelajaran? Nah apakah sudah bisa diterapkan itu? Tulislah di sini. Ini pembelajarannya seperti apa hasilnya, yang ini apakah sudah bisa diterapkan di satuan pendidikan? Tentunya kalau guru ya di ruang kelas, kalau kepala ya di satuan pendidikan. Nah berikut tantangannya itu apa? Apa tiga tantangan yang paling sulit yang akan Anda hadapi, yang Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut. Nah ini silakan nanti ditulis. Nah berikutnya bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan yang terjadi. Ya jadi setelah tahu tantangannya, rencanakan nanti untuk menyelesaikan itu seperti apa. Nah sekarang belajar di BMM ya. Ini ya hampir sama, hampir sama. Cuma kalau yang ini itu pembelajarannya itu adalah secara umum ya Anda harus di BMM. Tapi yang ini itu di BMM sama saja ya. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Sama, berdasarkan inspirasi dan selanjutnya masih sama. Tantangannya sama, menyelesaikan juga sama. Nah seperti ini, ya ada empat ya, ada empat yang harus diisikan setelah kita melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut itu apa? Yaitu pembelajaran. Oke untuk selanjutnya, saya contohkan pengisian refleksi tindak lanjut. Ya perlu dikatakan bahwa ini hanya contoh ya, tidak harus diikuti plak-tipek. Hanya sebagai inspirasi kalau memang dirasa yang cocok ya. Tapi jangan disalin secara plak-tiplek tetapi sekian dengan kondisi sekolah. Oke untuk inspirasi, ini kebetulan yang diambil ini RHK dari praktek enerja itu adalah aktifasi komunitas belajar. Oke ini saya contohkan, ya apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Ini sudah saya siapkan, tinggal saya copy paste ya. Saya copy paste, saya taruh di sini. Nah oke ya, ini inspirasinya saya tahu seperti ini. Komunitas belajar itu penting untuk mendukung pelaksanaan IKM atau implementasi kurikulum medeka. Di mana guru dapat berbagi praktek baik agar terwujud pembelajaran berpihak pada murid. Oke, nah untuk penerapannya setelah mendapatkan inspirasi, ini sudah saya siapkan. Tinggal copy paste saja, nanti silakan diadaptasi ya. Berdasarkan inspirasi ya, komunitas belajar di SMKN 6 sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan diikuti oleh semua guru dengan antusias. Oke, sekarang apa tantangannya? Tantangannya sudah saya siapkan. Tinggal saya copy paste. Nah, saya pacarkan tantangannya diadaptasi adalah sedikit mengganggu KPM. Ada saja guru yang tidak bisa hadir. Oke, saya kasih nomor. Ini nomor 1, ini nomor 2 ya. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan tantangan itu atau mengatasi tantangan itu. Ini sudah saya siapkan. Saya copy paste. Nah, rencana mengatasi atau penyelesaian pengaturan jadwal agar tidak menganggung KPM. Nomor 1, kemudian memberikan motivasi kepada guru tentang pentingnya komunitas belajar. Nah, inspirasi dari pembelajaran di PMM, ya ini sudah saya siapkan. Pembelajaran berpusat pada murid itu hal yang sangat penting yang merupakan esensi dari kurikulum merdeka. Oke, kemudian setelah itu bagaimana penerapannya. Saya copy paste. Pembelajaran berpusat pada sesuatu senantiasa diupayakan oleh sekolah dan guru dengan cara meningkatkan kepentasi guru-guru lewat IHT, komunitas belajar maupun belajar mandiri, ini sejalan dengan program SMKPK atau sekumpulan yang dijalankan di SMKN 6, Mataram. Oke, sekarang tantangannya apa? Ini sudah saya siapkan tantangannya. Beberapa guru masih melakukan pembelajaran konvensional. Sekarang bagaimana upayanya? Nah, kita copy paste. Solusinya adalah terus memberikan coaching agar terjadi transformasi pembelajaran yang berpusat pada sesuatu. Nah, kalau ini dirasa sudah oke, maka tinggal kita kumpulkan. Tetapi kalau belum oke, nanti perlu kita edit ya. Simpan saja dalam bentuk draft. Oke, biar aman saya simpan dalam bentuk draft. Simpan dan keluar. Nah, oke. Nanti kalau kita mau mengedit, tinggal masuk ke sini lagi. Klik lanjutkan. Nah, tinggal di-edit saja. Mana yang perlu di-edit. Tadi kalau sudah oke, tinggal kumpulkan. Oke, sampai di sini. Saya giri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.